Kita buka Kita boleh masukin ya Oke dan kita tunggu sama-sama apakah yang terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan melakukan percobaan terhadap PS3 Super Slim Dan untuk percobaan kali ini adalah apakah yang terjadi jika kita masukkan beberapa game ya Disini dari PS5, PS4, PS3, PS2, dan PS1 ke dalam PS3 Super Slim Dan disini saya memakai PS3 Super Slim generasi terbaru ya Seri 4 dan merupakan seri paling terakhir atau model terakhir dari PS3 series Yang pertama disini untuk PS5 Saya mau memakai game MotoGP 21 Dan langsung aja kita coba Kita buka Kita boleh masukin ya Oke dan kita tunggu sama-sama apakah yang terjadi Dan di pojok kanan atas ada logo dia sedang membaca disnya ya Dan untuk PS3 Super Slim yang saya pakai disini adalah yang versi original Fimber Jadi tidak ada custom Fimber atau apapun ya Dan untuk disk game juga semua yang saya pakai disini adalah original Fimber dan ini bisa kalian dengar disini Dia sedang berusaha membaca dari PS3 Super Slimnya Oke dan berhenti membaca dan tidak ada notifikasi apapun dari layar PS3 Super Slimnya Untuk jenis disk dari PS5 ini Sama ya dengan disk PS3 yaitu memakai Blu-ray disk atau disingkat biasanya dengan BD Oke dan tidak terjadi apa-apa Saya akan coba Masukin ulang ya Oke bisa kalian dengar disini Dan di layarnya juga tidak terjadi apa-apa Oke dia berhenti membaca dan seperti itu ya Tidak terjadi apa-apa atau notifikasi apapun di layar PS3 Super Slim Ketika memasukkan kaset game PS5 Jadi fix sepertinya tidak bisa ya Lanjut kita di disk kedua Disini saya akan memasukkan kaset game PS4 Game yang saya pakai adalah Tekken 7 Kita akan coba masukin Oke dan untuk jenis disk dari PS4 ini sama ya dengan disk PS3 Itu memakai jenis Blu-ray disk Oke dia lagi ngebaca dan tidak terjadi apa-apa lagi ya disini Saya akan coba ulang Oke dia lagi berusaha membaca kembali Oke dan gitu aja Jadi tidak terjadi apa-apa dan tidak muncul notifikasi apapun Ketika kita masukkan disk PS4 Kedalam PS3 Super Slim ini Dan selanjutnya saya akan mencoba Kaset game PS3 ya Ini adalah kaset game original GTA 4 Kita akan coba masukin Oke kita tunggu Dan di pojok kanan atas disana Dia sedang membaca disknya Oke jika original atau game yang bisa terbaca ya Bakalan langsung masuk ke dalam gamenya seperti ini Nah ini bisa kita lihat Kita tunggu sebentar Untuk loading awalnya Oke bisa ya Kita coba kembali dulu Oke Game dari PS3 Kita akan quit terlebih dahulu Kita tunggu sebentar Oke dan apabila terdeteksi ya Bakalan muncul seperti ini Thumbnail dari gamenya juga Saya akan ngeluarin sebentar Untuk kaset gamenya GTA 4 Dan untuk game selanjutnya Nah disini saya akan mencoba masukkan Game dari PlayStation 2 GTA Vice City Dan untuk Disk game dari GTA Vice City ini adalah Jenisnya DVD ya Oke Ini adalah original Kita akan coba masukin Dan ada logo Sedang membaca disk di pojok kanan atas Oke ada keterangan seperti ini The model of the PS3 system is not compatible with PlayStation 2 format software Jadi muncul notifikasi seperti ini ya Oke ada tulisan seperti ini Unsupported data Oke jadi untuk di disk game PS2 Di PS3 Super Slim ini Dia tidak bisa membaca Kita ambil Oke dan untuk game terakhir disini Saya akan mencoba Game dari PS1 Saya akan mencoba Kaset game Tekken 3 Dan ini adalah Disk original ya Dan untuk Disk game Tekken 3 ini Jenisnya adalah CD atau compact disk Kita akan coba masukin Kedalam PS3 Super Slim Oke kita tunggu Wow jadi seperti ini Muncul to save data You must create internal memory card Jadi kita Membuat save save one ya Kita coba yes Yes Dan disini ngebaca Oke kita disuruh Membuat internal memory Oke seperti ini Kita enter-enter saja Oke sudah Dan disini muncul ya Bisa kalian lihat disini Ada tulisan di layarnya PlayStation Format disk Warnanya hitam Oke Ini Dan kita akan coba klik Kita akan coba Wow Sepertinya bisa ya Kita akan coba tunggu sebentar Wow Muncul loading screen Dari PlayStation 1 Wow Sepertinya ini bakalan bisa ya Memainkan game-game PS1 Di PS3 Super Slim Dan kita langsung aja coba Wow keren Jadi ini bisa kita Memainkan game-game PS1 Di PS3 Saya akan langsung saja Mentest Dengan Arcade Mode ya Oke Yoshimitsu Dan kita tes disini Apakah berjalan dengan normal Oke Kita coba mainkan Wow Dan untuk grafisnya sih Terasa sama saja ya Seperti di PS1 Cuman disini sih Outputnya saya rasa Bisa sampai 720p atau HD Walaupun dengan Grafis yang kotak-kotak Seperti ini Dan ini Tombol-tombolnya Berjalan lancar semua Cuman sayangnya Di analognya Dia tidak bisa ya Dan juga Untuk di L1 dan L2 Ini juga tidak Bekerja Sepertinya Oke Dan berjalan dengan Baik dan normal Sekali lagi ya Di ronde kedua Tinggal 1 pukulan aja nih Oke Oke dan gitu Dan gitu aja ya Jadi percobaan kali ini Dari semua Kaset game PS5 PS4 PS3 PS2 Dan PS1 Hanya PS1 saja yang bisa Kita mainin pada PS3 Super Slim ini Jadi bagi kalian yang masih punya Kaset game original PS1 Jangan kalian buang ya Kalian tetap bisa Memainkannya di Mesin konsol PS3 Super Slim ini Dan gitu aja untuk video kali ini Semoga informasi ini Bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel ini Berkritik dan saran Membangun di kolom komentar Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton